Intro Ya terima kasih Pemirsa, anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kali ini kita membahas mengenai implementasi identitas digital dalam ekosistem digital. Tadi Pak Dirjen, Pak Usman Kansung di segmen 1 sudah menyampaikan betapa krusialnya identitas digital ini untuk segera diimplementasikan di Indonesia. Baik, Pak Dirjen, ini kita lanjut mengenai masalah keamanan. Dan kita mengetahui bahwa identitas digital ini memiliki konsep yang sama dengan identitas di dunia maya. Nah yang menjadi pertanyaannya kini Pak Dirjen, masyarakat juga bertanya, apakah data-data yang nantinya digunakan itu aman atau tidak bocor atau tidak disalahgunakan? Nah terkait dengan hal ini Pak Dirjen, seperti apa kolaborasi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo dengan Kementerian Lembaga lainnya di Indonesia untuk menjaga keamanan data identitas digital ini Pak? Ya, jadi Kominfo ini sebagai regulator dalam ekosistem digital nasional. Nah sebagai regulator, Kominfo sudah berinisiatif menggolkan ya sama DPR tentu saja, undang-undang perhidupan data pribadi. Nah sekarang ini sedang proses pembuatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Peraturan presiden ini nanti akan mengatur kelembagaan. Jadi nanti akan ada satu lembaga yang bertugas memastikan pelaksanaan perlindungan data pribadi. Itu secara regulatif ya dalam konteks regulasi. Nah dalam konteks teknis, sebetulnya ada satu lembaga yang bertugas melindungi keamanan data, yang bertugas memastikan keamanan SIBER yakni BSSN, Badan SIBER dan Sani Negara. Nah kita, Kominfo, tentu berkolaborasi dengan BSSN. Ya dalam banyak kesempatan, Kominfo, dalam hal ini PDSI, ini berkomunikasi, berkolaborasi dengan BSSN misalnya untuk pengamanan data ataupun website event-event internasional yang berlangsung di Indonesia seperti G20, ASEAN, kemudian kemarin atau baru-baru ini World Water Forum gitu. Nah kita bekerjasama secara teknis. Ya kemudian ya sebagai regulator, sebagaimana diatur dalam undang-undang, Kominfo akan mengeluarkan ya sertifikasi untuk penyelenggara sistem elektronik PSI atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Jadi di situ kita punya tugas dan fungsi masing-masing. Punya tugas dan fungsi masing-masing. Tetapi yang paling penting adalah ya di undang-undang perlindungan data pribadi dikatakan bahwa kewajiban pertama-tama untuk melindungi data pribadi atau identitas digital yang kita diskusikan hari ini itu adalah penyelenggara sistem elektronik atau pengendali data. Ya itu dulu yang paling penting. Tugasnya adalah dalam melindungi data pribadi itu penyelenggara sistem elektronik sebagai pengendali data. Jadi dia harus melindungi data yang dia kumpulkan, yang dia kendalikan. Dia tidak boleh menggunakan data itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya misalnya, tadi kan kita sampaikan, katakanlah kita mau membuat akun di satu media sosial. Makanya kita mencantumkan data-data pribadi kita yang benar. Nah si aplikasi ataupun platform media sosial ini wajib melindungi data akun atau pemilik akun. Nah gila-gila seperti itu. Kemudian perbankan. Ya kita kalau membuat terkening kan kita ditanya macam-macam. Ada nama, ada alamat, barangkali kemudian juga nomor NIK. Nah si bank ini yang harus menjaga data pribadi. Dia tidak boleh menyalahgunakan data yang dia kumpulkan tadi itu. Misalnya dijual ke tempat lain, untuk pemasaran, untuk promosi misalnya. Nah karena kenapa? Keperluan kita memberikan data-data itu, itu kan untuk mendapatkan rekening. Untuk memiliki rekening, bukan untuk keperluan-keperluan lain. Nah jadi itu yang harus juga kita pahami. Ya pertama-tama adalah Kominfo sebagai regulator. Dan sebagai regulator, Kominfo sudah menerlukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dikatakan yang bertugas, yang berkewajiban melindungi data pribadi pertama-tama adalah pengendali data atau penyelenggaraan sistem elektronik. Kemudian BSSN, BSSN ini mensupervisi. Mensupervisi para PSI atau pengendali data dalam mengamankan data yang mereka kumpulkan. Kira-kira seperti itu. Ekosistem yang kita bangun dalam konteks perlindungan data pribadi. Baik, Pak Dirjen tadi menyampaikan juga bahwa identitas digital ini nantinya bisa kita gunakan juga untuk membuka rekening bank dan sebagainya. Dan di sini diharapkan dari pihak bank tidak menyalahgunakan data oleh si pemilik tadi. Apakah dari Kementerian Kominfo sendiri itu tanggung jawab kita juga, Pak Dirjen, untuk bisa memberikan sosialisasi juga untuk mempertegas kepada contohnya pihak bank dan juga pihak pelayanan publik lainnya nanti, Pak? Ya, jadi itu sudah kita lakukan. Dan kita lakukan itu sejak disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu kan ada masa transisi. Yang masa transisi itu kita gunakan untuk dua hal. Pertama, membentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya, yakni peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Nah, kita kemudian juga melakukan sosialisasi. Melakukan sosialisasi ke para PSE, para penyelenggara sertifikasi elektronik juga, kalau PSE, penyelenggara sistem elektronik. Ya, ini kita sosialisasikan. Ya, bahwa yang berkewajiban melindungi data adalah kalian, PSE dan PSRE gitu ya. Dan PSE atau penyelenggara sistem elektronik, pengendali data ini harus mempunyai instrumen atau pejabat yang kita sebut digital data protection officer. Data protection officer atau petugas, ya, penjabat pelindung data. Nah, itu harus dimiliki oleh PSE. Ya, kita sudah sampaikan itu. Ya, kita sudah sampaikan itu kepada penyelenggara sistem elektronik. Nah, tetapi di sisi lain, kita pun mengedukasi masyarakat. Ya, agar masyarakat tidak juga gampang gitu ya, memberikan data kepada siapapun. Ya, tidak boleh royal memberikan data, kita harus clear dulu peruntukannya itu apa. Ya, kemudian ada tidak jaminan untuk melindungi data. Ya, misalnya kalau kita memasukkan data kita ke sisi elektronik, atau kita mau membuat sesuatu, kita mau mengakses, ataupun mau membuat akun, itu kan ada term of, apa ya, referensinya, atau ada term and condition, ya, silahnya begitu ya. Term and condition. Nah, di situ harus ada, kita harus periksa, ya, bahwa di term and condition itu, si PSE ini, ini memang betul-betul menjamin kerahasiaan, ataupun melindungi data pribadi kita. Nah, kira-kira itu. Kita juga sosialisasi bukan hanya ke PSE, tetapi juga ke masyarakat. Baik, Pak Dirjen, tadi sudah menyinggung sedikit. Sebenarnya saya ingin bertanya nantinya di segmen terakhir, Pak Dirjen. Sebenarnya program-program yang telah diberikan oleh Kementerian Kominfo terkait dengan literasi digital ini seperti apa? Tadi Bapak sudah menyampaikan sedikit bahwa masyarakat jangan terlalu royal begitu ya, Pak. Royal memberikan datanya kepada SPE gitu ya, yang ada di luar sana. Nah, kita akan bahas lagi, Pak Dirjen, di segmen berikutnya. Ini lebih rinci lagi, program yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo terkait dengan literasi digital. Namun kita jeda pariwara sejenak, Pak Dirjen. Pemirsa, jangan kemana-mana usaha jeda pariwara. Kita akan kembali membahas sebenarnya implementasi identitas digital dalam ekosistem digital. Sesaat lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.